Karena aku nggak puasa, aku pingin bikin menu kesukaan suamiku, guys. Pasir-pasir grantee. Iya. Ini nggak bisa. Bukan salah sebur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu? Nawa itu. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Keiden. Guys, selamat siang dari Spanyol. Mama Keiden baru aja selesai makan siang sendiri di rumah. Karena hari ini tuh hari Senin. Suami kerja, Keiden sekolah seperti biasa. Dan itu artinya besok hari Selasa kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mungkin teman-teman ada yang udah mulai puasa hari ini tanggal 11. Tapi kalau di Spanyol itu mulainya tanggal 12 gitu, guys. Malam nanti kita akan sahur. Timsaknya nanti jam 6 pagi gitu di Spanyol. Jadi kita bisa bangun jam 5 gitu. Tapi sayangnya di hari puasa pertama ini aku nggak bisa ikutan puasa karena berhalangan. Tapi aku akan tetap sahur karena menyemangati suamiku yang akan puasa sendirian, teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jadi ini adalah puasa ke-10 untuk suamiku di dalam hidupnya. Dan untuk aku juga selama tinggal di Spanyol. Ramadan ke-10 aku di Spanyol. Jadi besok puasanya itu di hari pertama kita puasanya cuma sampai jam 19.10 gitu. Setiap harinya akan semakin lama, semakin lama sampai nanti akhirnya di tanggal 30 Maret itu sampai setengah 8 malam kayak 19.28 gitu. Buka puasanya. Terus ini agak basic mungkin teman-teman denger suara robot vakum cleaner lagi nyapu guys. Terus abis itu karena tanggal 31 Maret kita pergantian jam ke summertime. Jadi kita puasanya di tanggal 31 Maret 1 jam lebih lama sampai jam 20.30 malam gitu teman-teman. Nanti di akhir Ramadan kita puasanya sampai jam 9 kurang 20 gitu guys kurang lebih. Jadi siang ini Mama Kayden rencananya mau bikin menu sahur. Jadi karena aku gak puasa, aku pengen bikin menu kesukaan suamiku guys. Yaitu apa ya, aku pikiran untuk bikin panada yang isi daging dan juga isi tuna gitu. Jadi dua pilihan untuk isiannya. Karena memang kalau sahur jam 5 pagi itu kan untuk orang Spanyol apalagi ya guys. Yang disini gak ada vibes Ramadannya sama sekali. Gak seperti Indonesia meriahnya. Seperti hari biasa aja gitu. Jadi normalnya jam 5 pagi itu makanan apalagi di hari pertama juga sahur. Biasanya masih baru menyesuaikan diri gitu loh badan kan. Gak bisa makan yang langsung berat banget atau yang banyak. Jadi kayaknya panada, roti gitu kan luarnya. Terus dalamnya daging, dalamnya tuna, telur. Itu makanan yang sehat dan juga cukup ngenyangin teman-teman. Jadi bisa membantu kuasa pertama lebih kuat, berenergi gitu jadi kuasanya. Gitu teman-teman. Jadi rencananya Mama Kayden siang ini mau bikin isian panadanya dulu. Supaya nanti malam aku tinggal bikin rotinya aja guys. Aku pikir-pikir aku ingin bakingnya nanti aja subuh-subuh gitu. Cuman bikin rotinya ini kan juga memakan waktu gitu ya guys. Aku bikinnya malam aja. Malam ini. Terus aku panggangnya sampai mateng. Tapi gak yang sampai golden brown. Kayak asal mateng aja. Nanti jam setengah lima pagi baru aku panggang lagi kayak mungkin lima menit lagi gitu kali ya. Biar dia kayak baru-baru mateng. Autentik panada Spanyol itu pakai ikan tuna. Isinya. Cuman karena semakin hari, semakin kesini. Gak semua orang suka ikan tuna atau mungkin bosen juga kali ya panada isinya tuna lagi, tuna lagi, tuna lagi. Jadi dikreasikan, lebih dieksplore lagi. Isinya jadi bebas guys. Ada yang bisa isi ayam, ada yang bisa isi daging, ada yang bisa versi vegetarian juga. Cuman sayur-sayur aja. Terus apa lagi ya. Ada juga yang isi jamur. Pokoknya macem-macem deh guys sekarang. Tapi itu dia. Suamiku sukanya versi original. Yaitu dengan isi tuna. Cuman karena aku bukannya gak suka ya guys. Tapi cuman kayak kurang suka aja. Dengan isi tuna. Jadi liat vakum. Robot vakum kulinernya lagi bersih-bersih teman-teman. Jadi aku akan bikin dua versi. Udah gitu ditambah kayak dan kan tau kita bakalan mulai ramadhan. Katanya Pak Kaiden juga mau ikut sahur biar Kaiden juga nanti bisa makan gitu. Kalau misalnya Kaiden jadi ikutan sahur. Atau setidaknya Panada sisahnya itu nanti bisa dijadikan bekal Kaiden paginya untuk pergi sekolah. Nah teman-teman ini dia bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk bikin Carnegie Sadanya. Untuk isian Panada. Disini aku punya 500 gram atau setengah kilo daging sapi. Disini ada bawang bombay aku pakainya setengah. Terus ada tiga siung bawang putih. Ada satu buah wortel. Ada paprika merah kuning hijau. Terus ada lada atau merica. Ada kaldu bubuk sapi. Ada kunyit bubuk. Ada jahe bubuk. Ada italian herbs. Terus juga ini ada kayak saus tomat gitu guys. Tapi bukan saus tomat yang asem gitu loh. Kalau teman-teman gak ada saus tomat yang kayak gini. Tambahin aja setengah buah tomat yang fresh gitu loh teman-teman. Oke guys. Ini Mama Kedin mau potong-potong bahan-bahannya dulu. Baru kita akan tumis semua ini. Mantul. Kita mulai potongnya dari yang gak pedes dulu guys. Karena kalau langsung ke bawang mata kita jadinya akan perih. Ini semuanya akan aku potong dadu kecil-kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman semua bahan-bahannya udah Mama Kedin cincang-cincang potong-potong dadu-dadu. Sekarang kita akan tumis semuanya di panci presto ini di belakang biar dia cepat masaknya guys. Dagingnya cepat empuknya. Karena dagingnya nanti harus kita kayak suir-suir pakai sepatula aja sih nanti. Biasanya kalau 40 menit di presto itu udah cukup. Jadi tinggal kita hancur-hancurin aja pakai sepatula dia langsung kayak ke suir-suir automatically gitu loh guys. Meskipun besok aku berhalangan untuk berpuasa, biasanya memang suamiku puasa sendiri. Tadi sambil motong-motong aku tuh keingetan kejadian Ramadan di tahun 2018 pas waktu aku baru lahiran. Jadi Ramadannya itu jatuhnya itu satu minggu setelah aku lahiran ke Eden. Yang dimana saat itu kan aku belum bisa puasa juga teman-teman. Terus suamiku Ramadan melakukan ibadah puasa sama keluarga aku di Indonesia yang datang ke Spanyol namun aku lahiran. Terus karena aku kan asih teman-teman. Ngasih ke Eden asih jadi harus makan banyak gitu. Keidennya masih bayi newborn gitu. Setiap 2 jam sekali harus asih. Terus aku sambil nyusuin ke Eden. Saat itu suamiku lagi puasa aku inget banget. Sambil nyuapin aku makan. Terus akunya lagi nenenin ke Eden gitu lah. Terus suamiku gini. Laper gitu. Lagi itu udah sore-sore udah kayak 2-3 jam sebelum buka puasa gitu. Apalagi ditambah lagi. 2018 itu kan jatuhnya itu di akhir Mei. Puasanya. Yang dimana puasanya itu sampai jam setengah 10 malam teman-teman. Lama banget panjang sekali. Dan itu juga di tahun 2018 itu puasa pertama untuk keluarga aku di Indonesia yang selama itu. Biasanya kan di Indonesia cuma sampai jam 6 sore gitu. Terus mama aku tuh sampai sakit kepala. Buka puasa itu langsung minum paracetamol gitu guys. Karena memang puasa sampai jam setengah 10 itu adalah puasa yang sangat-sangat berat. Kita kekurangan cairan. Kita dehidrasi yang bikin kita itu pusing luar biasa dan sakit kepala. Tapi itu dia biasanya sih kayak 3 hari pertama kita merasakan itu. Nanti kesananya badan kita kayak mulai bisa beradaptasi dengan keadaan baru di bulan Ramadan gitu. Tapi untungnya tahun ini gak selama tahun-tahun sebelumnya sih guys Ramadannya. Karena kan disini itu negara 4 musim. Kalau di Bekasi aku kan dulu tinggal di Bekasi ya teman-teman. Kita itu kan puasanya sahurnya bisa dibilang sama gitu setiap tahunnya. Aku 20 tahun tinggal di sana. Ya 20 tahun itu maghrib itu jam 6 sore. Misalkan itu jam 5 gitu. Entah itu kurang lebih maju mundur 10 menit gitu kan ya. Tapi kalau di Spanyol itu ada bulan yang dimana kita puasanya sampai jam setengah 6 sore aja maghribnya. Ada juga bulan yang dimana kita puasanya sampai jam 10 malam. Bahkan ada part di Spanyol yang dimana di barat Spanyol yang di paling barat. Itu puasa bisa sampai jam setengah 11 malam. Mungkin jam 22.15, jam 22.20 gitu buka puasanya guys. Panjang sekali. Apalagi jatuhnya kan musim panas. Beuh mantap kali tuh guys. Lusa insya Allah aku udah bisa puasa. Semoga aja guys. Aku juga excited ingin puasa. Terus juga pastinya gak enak kan guys. Kalau gak puasa di bulan tamarin. Itu kan kita pasti merasakan puasa juga. Bedanya cuma bisa minum doang gitu. Tunggu sebawang bombay. Kita masukin bawang putih. Wortel dan paprika. Sekarang kita masukkan dagingnya. Ini akan aku kasih sedikit garam. Kaldu bubuk sapi. Marica atau lada bubuk. Jahe bubuk. Kunyit bubuk. Italian herbs. Saus tomat. Sekarang kita aduk. Nah ini bagian luarnya sudah matang teman-teman. Sekarang kita kasih air sampai dagingnya terendam semua. Sekarang lebih seperti ini. Kita aduk-aduk. Dan ini kan aku pakai panci presto. Aku akan masak sekitar 40 menit aja. Untuk dagingnya sudah empuk. Kita tutup sampai rapat. Oke. Ini tinggal kita biarkan aja sekitar 40 menit teman-teman. Sampai dagingnya empuk. Terus ini pas banget 40 menit. Aku harus jemput Keiden ke sekolahnya. Untuk jemput pulang sekolah. Gitu guys. Oke teman-teman. Setelah 40 menit mama Keiden masak dagingnya pakai panci presto. Ini apinya sudah aku matikan kompornya. Ini sudah waktunya aku jemput nak bujang di sekolahnya. Ini aku bawain jus apel. Biskuit gitu. Dan pisang untuk cemilan di mobil. Nanti baru lanjut cemilan lagi di rumah. Meluncur ke sekolah Keiden guys. Guys ini aku udah kembali ke rumah. Bersama nak bujang. Langsung main sama. Langsung main sama mainannya nih guys. Jadi kemarin itu aku video call sama momsi. Terus kata momsi. Angi coba deh mainan-mainan Keiden. Satu tahun terakhir. Dua tahun terakhir. Kan banyak banget tuh. Yang udah nge simpen. Coba dikeluarin. Diturunin. Jangan salah di gudang. Biar Keidennya main. Karena paling keiden itu mau main sama mainannya. Cuman 1-2 tahun ke depan. Nanti ke depan deh. Tidak akan mau main sama mainan lagi. Si dewangnya anda. Terus akhirnya aku keluarin lah guys. Mainan-mainan Keiden ini. Diri gudang. Dan kirim selambang. Ke depan mau pipis. Keiden pipis dulu nih. Keiden excited banget teman-teman. Dan aku kepikiran oh iya juga ya. Mungkin nanti kalau Keiden usianya udah. 7 tahun, 8 tahun gitu. Pastikan udah sibuk sama HPR. Atau mungkin udah gak tertarik. Mainan-mainan mobil-mobilan begini gitu guys. Nih kan. Atau kayak gini gitu. Kirim mungkin udah gak akan mau lagi. Jadi kan sayang. Kalau masih bisa. Si. Apa ya? Kalau masih bisa dimanfaatkan 1-2 tahun lagi. Ya kenapa enggak. Berkat momsi. Masukan dari momsi. Ya kita langsung. Ambil semua mainan. Enggak semua sih. Gak sini cuma seperempat doang. Mainan Keiden itu banyak banget. Mungkin ada 9-10 box ini. Ini cuma 2 yang aku keluarin. Biar main dulu sama ini. Ntar aku keluarin lagi box lainnya. Biar ganti-ganti yang mainnya gitu. Ini tuh turkis. Ini tuh turkis. Ini tuh turkis. Ini tuh turkis aja. Nah seperti ini. Kayaknya pengen aku keringin lagi deh. Kuahnya. Tapi dia dagingnya tuh udah lembut banget tuh teman-teman. Diginin pake spatula tuh udah hancur. Ini aku nyalain lagi sebentar. Mungkin sekitar 10 menit lagi. Untuk ngeringin kuahnya ini guys. Nah guys. Pemandangannya sudah seperti ini. Dia sudah kering gitu. Kuahnya. Sekarang akan aku matikan. Ini aku cuma colok-colok susuk-susuk ini aja. Pake spatula. Biar langsung ke suwir otomatis gitu teman-teman. Sembut banget bagiannya guys. Kita akan biarkan suhu ruang. Nanti kalau udah malam. Baru kita ngedon guys. Kita akan bikin rotinya. Wow, roti. Ini sepuluhnya. Tira. Pasar mas grande. Iya. Iya. Sampai jumpa lagi. Wow Es una batalla Oke teman-teman disini udah malem Dan ini mama Kaidan mau bikin panadanya Ini aku bikin isian yang untuk suamiku Pakai tuna, pakai zaitun, pakai telur Dan pakai bawang bombay Pakai paprika, terus pakai saus tomat Ini kesukaan suamiku Kayak gini guys isinya Terus ini yang dagingnya tadi Tuh dia Oke sekarang aku akan Ngadon rotinya teman-teman Lihat guys suamiku gak berhenti nyemilin Isian dari panadanya Stavien? Stavien? Oke Oke Ini Kaidan lagi beresin mainannya Ini air mineral Aku gak tau berapa mililiter teman-teman kira-kira Terus kita kasih garam Nah seperti ini Ini aku pakai setengah kilogram Tepung terigu serbaguna Tepung terigu normal Terus ini juga aku akan pakai setengah pak Ini adalah ragi segar teman-teman Ini akan aku aduk biar Garamnya tercampur dengan sempurna Kita aduk Air garamnya Terus aku buka dulu Raginya guys Ragi segar di Spanyol itu enaknya kayak gini guys Kan negara yang makanan pokoknya roti Jadi dia di supermarket jual ragi segar Yang dimana kalau bikin kayak Roti-roti gitu Dijamin pasti sukses Tuh teman-teman Nah kita masukin setengahnya aja Ini akan aku masukkan bertahap Kita putar-putar Ke arah yang sama Kita kasih tepung Di tempat kita bekerja Nah guys ini kayak udah hampir-hampir Halus, rata, mulus gitu adonannya Kita akan potong-potong Biar makin halus Ini aku dapat terkini dari pak pemertuaku Dan aku belajar bikin panada ini juga dari beliau Ini udah kalis nih guys Tapi aku pengen lembutin sedikit lagi adonannya Dan teksturnya juga udah fluffy gitu loh Ini udah jadi Ini udah kalis Sudah halus Sudah lembut Adonannya udah lentur juga Kayak gini aja Kita taruh lagi ke wadahnya tadi Kita kasih tepung terigu di dasarnya Supaya dia gak nempel Kita biarkan aja di suhu ruang Seperti ini Sebetulnya lama Tengah jam Dia gak perlu naik guys Yang penting dia istirahat aja Nanti biar pas waktu kita tarik-tarik Dia makin lentur gitu loh Mantul Maksan juga nih Mulenin adonan Nah seperti ini teman-teman Seterahatkan setengah jam Oke guys Setelah kita diamkan selama 30 menit Ini jadinya seperti ini Sama seperti tadi Ini akan aku potong dua Untuk base-nya Dan untuk alasnya Seperti ini Kita simpan lagi di wadah Yang setengahnya Ini aku akan panaskan oven Di suhu 180 derajat Panas atas bawah Ini kita akan roll Lock iron in cream Nah seperti ini Kita Katakan sedikit Kita golongin pakai Nah ini akan aku isi Dengan daging setengah Yang setengah lagi Karena pemasukan Ini dia Yang punya suamiku Oke teman-teman Sudah seperti ini Sekarang aku akan adon Aku akan bentuk Untuk bagian tutup atasnya Dari setengah adonan Yang kita sisihkan tadi Lembut banget guys Ini kayaknya Bisa dipastikan Dia bakalan fluffy Rotinya nanti Wow Mantul kali guys Ini aku mau mengira-ngiranya Sekarang kita tutup Terima kasih telah menonton Nah ini udah aku tutup guys Ini akan aku garisin Pakai adonan sisa tadi Yang aku potong-potong ini Untuk mengetahui Batasnya gitu Nah ini dia Aku akan batasin Garisin Disini kayaknya deh Seperti itu Seperti ini teman-teman Sekarang ini pakai adonan sisa Kan sayang Dibuang Aku akan Dekorasi Seperti apa ya Nah Yang ini Hatinya Seperti ini Nah kayak gini guys I love you I love you Sekarang kita Balurin telur Ini kita colok-colok juga Nah teman-teman Ini dia Sudah jadi Panada bikinan aku Jumbo Mantul Besar Dan isinya Banyak banget Masuk aja kita masukin Di dalam oven Karena ovennya udah panas Mantul Jadi ini akan aku panggang Selama Sekitar setengah jam Terus nanti pas sahur Baru akan aku masukin oven lagi Sekitar 5-10 menit Biar kayak baru-baru mateng banget Untuk guys masuk panas Ini aku mau kamar mandi Dan mau nidurin ke Aiden dulu 5 jam kemudian Guys Salah pagi dari Spanyol Biar super panas Ini aku akan Manasin Panada yang Malum aku bikin Panadanya Dalam oven Suami aku udah bangun Lagi dari kamar mandi Tinggal ke Aiden Gak bisa aku kan Berserah bangunin lagi Kalau enggak Bisa dibangunin Aku akan biarkan Aiden tidur Tapi saya aku bangunin Karena katanya Aiden mau ikut bangun juga Nah teman-teman Teman-teman ini dia Pemandangan panada Bikinan aku Udah kematin ovennya Kita akan keluarkan Dan akhirnya bangun juga Teman-teman Di sana Bangun Tengah Ya Bangun Appret Bangun Tengah Bangun Bangun Antes ke la noche Agusah Ketan sahur 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 Kempleg Tampak Ketan sahur Ketan sahur Ketan ket Walau Pent organela Ketan sahur Ja En tambahó selamat menikmati oke guys ternyata tadi kesalahan teknis ini mohon maaf masih pagi-pagi sekali jadinya ngantuk belum fokus ternyata micnya belum connect oke kita akan sahur 3 4 1 1 1 2 3 2 3 selamat menikmati oke guys ini akan aku kasih sambal biar dia makin pedas mantul wow isinya itu melimpah banyak ini dalamnya pasti panas banget nah guys ini dia pemandangan nempa nada bikinan mama Keiden dagingnya melimpah udah aku balurin sambal selamat sahur meskipun mama Keiden gak puasa cuma ikutan sahur untuk menyemangati suamiku yang bakalan puasa besok sendiri ayo papa cobain panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sana untuk mempercaya ini sana untuk mempercaya ini sama ini dia ini ini saya untuk mempercaya enak banget makasih nanti kita bikin air seduk lagi untuk buka apa yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan Nah. selamat menikmati 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 Terima kasih.